Halo adik-adik semua, kembali lagi nih sama Kavivi. Hari ini Kavivi akan menjelaskan mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat yang juga kalian bisa baca di buku tematik, tematik tema 2 di halaman 76 sampai halaman 78. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi nih. Apa saja sih kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari, kenapa kita tidak bisa terlepas dari hal tersebut? Jadi kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi ada tiga nih, mari kita ulang lagi. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Nah, dari tiga kegiatan ini, jika misalnya ada satu aja yang terhambat, itu akan mengganggu seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi. Yuk, mari kita belajar mulai dari kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi contoh dari produksi itu apa sih? Di sini kalian bisa melihat kan ada gambar orang menjahit. Nah, orang menjahit di sini, dia itu lagi ingin membuat baju untuk dijual. Proses penjahitan, proses mengumpulkan benang, dan juga menyiapkan alat jahit, itu yang disebut dengan produksi. Jadi, menyiapkan barang-barang yang akan dibuat sesuatu. Nah, ini sesuatunya ini apa? Barang yang akan dibuat ini apa? Dari contoh ini, barang yang dibuat adalah baju, seperti itu. Jadi, barang yang diproduksi adalah baju. Lalu, orang yang memproduksi ini, namanya apa sih? Dipanggilnya apa? Orang yang memproduksi dipanggilnya produsen. Jadi, misalnya penjahit. Penjahit itu adalah produsen dari baju, seperti itu. Lalu, kalian bisa melihat contoh di halaman 76 buku tematik 2, ini ada gambar seorang pengerajin gerabah. Nah, seorang pengerajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur, kemudian dibakar. Lalu, proses akhir, gerabah tersebut diwarnai, kemudian dijual kepada konsumen. Nah, ini dari contoh berikut yang ada di buku, dapat dikatakan bahwa seorang pengerajin telah melakukan kegiatan produksi, di mana tadi yang membuat gerabah itu, pengerajin gerabah, adalah produsen dari gerabah. Seperti itu. Lalu, apa saja sih pengaruh kegiatan produksi? Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa, yaitu balas jasa berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji terhadap karyawannya bekerja untuk produsen tersebut. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Nah, keuntungannya ini akan digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup, seperti memenuhi kebutuhan hidup, dan juga menjaga kelangsungan usaha agar tetap berjalan dengan baik. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Jadi, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Sekarang, kita masuk ke dalam kegiatan ekonomi kedua, yaitu distribusi. Masih ingat kan namanya? Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Contoh, kita ambil contoh dari yang tadi ya, ada produsen yang menghasilkan baju, produsennya tadi penjahit. Nah, bajunya ini akan dikirimkan ke konsumen yang berada di, bisa ada di Pulau Bali, Pulau Maluku, Pulau Sumatra, dan di mana-mana. Nah, proses pengantaran baju ini dari tempat produsen, misalnya di Jakarta produsennya, membuat baju di Jakarta, diantar ke Pulau Maluku, Pulau Bali, itu dinamakan distribusi. Jadi, bagaimana sih barang ini bisa didistribusikan untuk mendistribusikan barang? Untuk mendistribusikan barang, maaf, kita membutuhkan alat transportasi. Alat transportasi bisa berupa pesawat, bisa berupa mobil, bisa berupa truk, untuk membawa barang ini dari tempat produsen ke tempat konsumen. Nah, jasa distribusi atau orang yang mendistribusi disebut distributor. Sekarang, kita ke kegiatan ekonomi yang terakhir yuk, yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang mengakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, dibutuhkan pengeluaran uang atau pengorbanan tertentu, atau bisa berupa waktu juga untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal yang dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Kita lanjut lagi dari contoh yang tadi, baju yang sudah dijahit dan sudah didistribusikan. Nah, konsumen adalah orang yang menggunakan baju tersebut. Konsumen adalah orang yang membeli baju tersebut. Misalnya, setelah tadi baju sampai di Pulau Bali, baju tersebut dijual. Lalu, orang-orang yang membeli baju tersebut disebut konsumen. Oke, pelajaran hari ini seperti itu ya. Terima kasih adik-adik sudah memperhatikan. Dadah!